Selamat yang dikasih Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam surat 1 Yohanes, pasal 4, ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, Allah mengasihi kita dengan memberikan apa yang paling penting dan mendesak, yaitu pemulihan hubungan kita dengan dia yang telah rusak akibat dosa. Mengapa pemulihan relasi dengan Tuhan itu sangat penting? Sebab tanpa Tuhan kita akan mati binasa dalam penghubungan kekal. Tanpa Tuhan kita hidup tanpa pengharapan di dunia ini. Jemaat yang dikasih Tuhan, untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan, dia telah memberikan Yesus Kristus sebagai penebus dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Oleh anugerah dan iman kita beroleh hidup dalam Kristus, yaitu persekutuan dengan dia yang menuntun kita pada kasih dan pemeliharaannya yang kekal. Tidak ada berkat yang lebih indah dari beroleh persekutuan dengan Tuhan sang pemilik hidup itu. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita senantiasa mengarahkan pandangan kita kepada Kristus dan karya keselamatannya, yaitu wujud dari kasih Allah yang besar bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.